Intro Hai, jumpa lagi di channel Little Like Men dan kali ini gue mau ngebahas cara lain menanam tanaman di Minecraft yang seperti kalian tau, cara menanam tanaman kan biasanya kayak begini ya nah, disini gue punya cara bagaimana lebih hemat air dan juga lebih memanfaatkan lahan yang ada tanpa mengurangi lahan sedikitpun gitu, untuk air jadi untuk airnya sedikit dan untuk lahan tanamannya ini bisa sangat luas sekali jadi kalian bisa lebih menanam tanaman lebih banyak lagi, lebih banyak lagi dan bagaimana caranya? Langsung saja kita ke videonya ya, sebelumnya gue mau ngasih tau kenapa gue jarang update video karena memang ada sedikit beberapa urusan yang gue lakuin tapi sekarang gue udah mulai bisa update video lagi mungkin lebih sering dari biasanya ya semoga aja nah, seperti yang kita tau kebanyakan orang-orang itu kalau mau buat tanaman itu bentuknya seperti ini ya bukankah kalau kita buat seperti ini itu lebih boros air dan juga tanah ya karena kita tidak bisa memanfaatkan space tanah mungkin yang tanahnya sedikit di Minecraftnya lebih banyak air atau lebih banyak es jadi kurang efektif untuk menanam tanaman disini kita cuma bisa menghasilkan keret atau tanaman apapun cuma ya 1 banjar, 2 banjar, 3 banjar, 4 banjar, 5 banjar dengan menghabiskan tanah udah 1, 2, 3, berapa kali 5 ini mungkin ada 9 kali 5 ya bukan ke itu hal yang sangat tidak enak kan nah, tapi ada cara lain bagaimana kita cuma memakai sedikit air dan juga menggunakan lahan tanah yang lebih banyak mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tau ya caranya dan disini gue hanya memberi tau untuk kalian yang belum tau jadi jangan bilang, bang gue udah tau caranya ini cara lama ya, kalau udah tau gak usah ditonton videonya nah, kita cari lahan lagi yang lebih luas untuk praktek membuatnya ya kita coba buat di tanah yang lebih nah, sini ya yang agak datar misal disini lah disini-sini, oke nah, caranya itu gampang banget ya kalian tinggal bolongin 1 tanah lalu kalian isi water bucket nah, lalu kalian tinggal buat 4x4 dari water bucketnya misal seperti ini 1, 2, 3, 4 udah 4 ya lalu ke sini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dan ke sini 1, 2, 3, 4 nah, kalau udah jadi kayak begini kalian tinggal memberikan semuanya ini, menyatukan semuanya ya kayak begini nah, nanti otomatis semua yang udah disatuin seperti ini akan menjadi tanah yang gembur semuanya yang bisa ditanemi oleh tanaman gitu nggak kering awalnya gue nggak percaya dengan cara ini ya ternyata bisa juga gitu ini bener-bener bisa buat lahan pertanian kita kalau lagi main survival lebih terpakai gitu nggak kebanyakan air dan juga nggak kebanyakan lahan gitu lahannya justru kalau kepake banyak tapi menghasilkan semua nggak sia-sia ya kan nah, ini disatuin semua nih kayak gini nih tinggal lu pada satuin aja kayak gini nanti semuanya jadi gembur nih lihat mulai perlahan-lahan semuanya gembur ini juga nih gue, gue kurang ini tanahnya disini pasang dulu ya tanahnya pokoknya semuanya tuh dijadiin satu aja semuanya dijadiin satu eh, salah nah, semuanya dijadiin satu begini nanti semuanya bakal jadi tanah yang gembur yang bisa dijadikan tanaman gitu lihat, semuanya perlahan-lahan semuanya bisa nah gue belum tau ya kalau misalkan dari air kita bikin 5x5, 6x6 gitu bisa apa nggak gue nggak tau kalau menurut gue sih kemungkinan nggak bisa karena kejauhan dari titik airnya ya jadi ujung-ujungnya kering jadi dirt biasa tapi kalau 4x4 ini udah dijamin bisa dan karena 4x4nya dari titik air maka total keseluruhan dari ininya menjadi 9x9 dari ujung sini sampai sana 9 dari ujung sini sampai sini 9 dari sini 9 dari sini 9 maka membentuk persegi 9x9 dan semuanya gembur bisa ditanami oleh tanaman dengan hanya menggunakan satu air gitu mungkin dari beberapa kalian udah tau caranya ya nggak apa-apa gue cuma ngasih tau buat kalian yang nggak tau karena banyak player minecraft yang ternyata nggak tau cara seperti ini cara memanfaatkan lahan lebih baik untuk tanaman jadi nggak sia-sia tinggal kalian tanam-tanamin tanaman dan semuanya bagus gitu jadi ada tanamannya kepake semua dan jadi semua nggak sia-sia semuanya jadi tanah yang gembur tinggal kita tunggu waktunya aja kapan dia bisa jadi gembur begitu pokoknya caranya gampang banget ya kalian tinggal dari titik tengah 4x4 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 lalu disatuin semua maka totalnya jadi 9x9 gitu ya tinggal kalian tanamin semuanya aja ya jadi cukup sekian video kali ini kalau kalian suka dengan videonya boleh banget di like videonya dan juga di subscribe channel di like mainnya bye-bye bye-bye